Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, Maniska TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda Bersama saya Sitya Sabita pada hari ini Sabtu 27 Januari 2024 Saya akan meliput mengenai kegiatan Kampus Expo yang diadakan di Man 1 Surakarta Dengan mengangkat tema Define Your Future With Your Choice Berikut informasi selengkapnya Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Reyhan Dandy Orlando Selaku Ketua Penyelenggara Acara Kampus Expo 2024 Baik Kak, apa tujuan dari diadakannya acara ini? Yaitu ingin memberikan informasi Kak dan aspirasi ke kelas 12 tentang perbulan tinggi Baik, lalu ada apa saja sih kegiatannya? Ya, jadi yang pertama itu ada seminar Yang akan diisi oleh Mas Hakim sebagai moderator Dan Mas Tiawan sebagai pembicaranya Setelah itu ada stand-stand kampus juga yang terletak di ruang kelas 12 Masa di ruang kelas lantai 2 Terus juga ada food court, ada area makannya juga untuk UMKM Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Haji Selamat Budiono MPD selaku Kepala Madrasah Mansatu Surakarta Baik Bapak, apa pesan dan motivasi untuk para siswa dengan adanya acara Kampus Expo hari ini? Ya, terima kasih Manisika TV Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan event yang cukup memberi kita motivasi Khususnya bagi para siswa kelas 12 untuk memilih kampus-kampus yang keren ya Jadi saya kira tujuannya jelas memberikan informasi yang sebanyak mungkin kepada para siswa kelas 12, Manisatu Untuk memilih kampus-kampus yang nanti sesuai dengan Tentu dengan motivasinya, tentu dengan potensi yang dimiliki dan cita-citanya Kemudian yang kedua tujuannya adalah memberikan waktu kepada lembaga-lembaga yang hadir Itu juga untuk mengenali Mansatu Surakarta Karena yang datang di Mansatu ini kan banyak ada puluhan kampus negeri dan swasta favorit Jadi ketika mereka itu kita undang ke Mansatu juga biar bisa memberikan brandingnya Bisa mengenalkan Mansatu ke kampus-kampus mereka Kemudian motivasi yang kemudian dimiliki oleh anak-anak saya kira Biar mereka itu semakin dekat Jadi dunia kampus ini kan jangan sampai Ah itu masih lama, sekarang masih kelas 12, belum Biar lebih dekat sehingga kemudian ketika mereka sudah punya Kedekatan emosional dengan kampus yang mau dipilih Harapannya dari sekarang mulai persiapan dini Tentang jurusannya Kemudian tentang Apa namanya itu ya Mungkin materi-materi yang perlu disiapkan Suasai ujianya Kalau sekarang arahnya baru ke SNBP ya Seleksi Nasional berbasis Prestasi nilai rapot itu ya Biar kemudian anak-anak itu menyiapkan Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam pengisian PDSS Ya mungkin nilainya kemudian tentang administrasi yang lainnya Termasuk mungkin ada tambahan-tambahan prestasi yang lainnya Tapi lebih dari itu ketika nanti menyiapkan yang Apa ya UTPK Itu juga supaya anak mulai termotivasi Mulai untuk mempersiapkan diri dari awal Khususnya materi-materi yang akan diteskan Saya kira itu ya Baik terima kasih banyak Pak atas jawabannya Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama Bapak Setiawan Tiada Tara Selaku pembicara pada kegiatan Kampus Expo hari ini Baik Bapak bagaimana persiapan untuk memasuki universitas Jadi yang perlu diketahui oleh adik-adik semua Masa SMA atau MAN itu adalah masa yang paling emas Karena banyak orang sukses itu bermula dari sini Bagaimana persiapan kita mau masuk kuliah dan sebagainya ditentukan di sini Mulai SMA atau mulai MAN, Madrasa Aliyah gitu Teman-teman harus sudah tahu potensi terbaik dari diri teman-teman ya Atau adik-adik semua Contoh Orang sukses itu ada dengan dua jalur Yang satu melalui akademik Yang satu melalui bakat Nah kira-kira potensi mana yang dominan Kalau bisa dua-duanya akan lebih baik lagi karena lebih powerful Jadi punya dua senjata Jadi persiapannya mulai sekarang Coba catat potensi yang terbaik dari diri Anda apa Dicatat Kemudian nilai yang negatif ditulis saja Positif apa, negatif apa Kemudian nanti pelan-pelan dikumpulkan yang positifnya saja Yang negatifnya mulai dihapus-hapus Dan jurusan yang akan diambil saat kuliah Itu yang kira-kira akan bisa menampung sisi-sisi positif dari adik-adik semua Atau teman-teman semua Dengan cara itu insya Allah nanti ketika kuliah akan jadi lebih maksimal Lalu apa nih motivasi untuk teman-teman agar lebih semangat dalam mengejar universitas impian Untuk teman-teman biar nanti tetap semangat Satu ya Pendidikan itu sangat penting sekali Tapi jangan sampai teman-teman menganggap pendidikan satu-satunya jalan untuk sukses Kalau lah dalam menemukan pendidikan kebetulan adik-adik atau teman-teman itu ada satu kegagalan Tentunya ada pembelajaran di situ ya Dan percayalah Allah memberikan yang terbaik Maka selalu intinya lakukan yang terbaik Nanti biar Allah yang akan memberikan jalan yang terbaik juga untuk teman-teman semua Baik terima kasih banyak Bapak atas jawabannya Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama Kak Iza selaku perwakilan dari Universitas Indonesia Baik Kak, sebelumnya Kakak dari jurusan apa nih Kak? Ya kenalin semuanya Jadi saya Azhar Iza bisa dipanggil Iza Dulu alumni 2019 Man 1 Surakarta Dulu itu programnya full day ya Sekarang mungkin udah diganti ya karena ada kurikulum baru gitu ya Dulu tuh saya di full day Lulus tahun 2019 Lalu sekarang saya di jurusan teknik kimia Universitas Indonesia Sekarang masih beranjak ke semester 8 Jadi memang hitungannya saya udah tua ya kalau di universitas gitu ya Baik, sebelumnya apa sih peluang karir pada jurusan Kakak ini? Gimana, gimana? Peluang karir pada jurusan ini? Oh jadi jurusan teknik kimia itu sebenarnya membahas tentang seputar Gimana sih sebuah produk itu bisa dihasilkan dari proses kimia Dan memang kebanyakan itu belajarnya tentang Lika-lika di pabrik ya Jadi pabrik kimia atau bisa pabrik Sebenarnya banyak industri Karena teknik kimia itu memang jurusan teknik yang julukannya itu Apa ya, sering dibilangnya universal engineering Jadi memang teknik kimia itu bisa menjalar ke banyak bidang Termasuk teknik mesin, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik sipil Semua dipelajari di situ Jadi memang untuk peluang karirnya atau prospek kerjanya ya Itu bisa di berbagai macam industri Contoh di industri oil and gas Itu paling banyak diminati memang di lulusan saya Kemudian ada industri farmasi Industri makanan, minuman, industri kimia bahkan Terus Kali-kali industri obat-obatan gitu lah Banyak Karena kami itu belajarnya Hampir semua aspek perteknikan itu dipelajari di sini Baik, selanjutnya Apa motivasi untuk teman-teman yang mau masuk UINI, Kak? Motivasi ya Ya Sebenarnya kan ya Ya semua orang udah tau lah Kalau itu masuk ke top 3 ya biasanya Ya Selain dapet kebanggaan di situ Tapi memang Ya fasilitasnya juga sangat luar biasa ya Kalau di situ ya Apalagi di dekat dengan Kan itu lokasinya di Depok ya Dekat dengan Jakarta Jadi kalau mau kalian, kalau mau explore gitu Gimana sih perkotaan yang sesungguhnya gitu Kayak dunia metropolitan tuh kayak gimana tuh ya Biasanya di UI tuh paling menonjolkan Ya itu dekat dengan orang-orang yang culture-nya itu sangat perkotaan gitu Di sana Jadi kalian bisa beradaptasinya di situ Jadi ya bisa relasinya lebih besar lah di situ gitu Baik, terima kasih banyak, Kak atas jawabannya Kegiatan Kampus Expo kembali diadakan di Man 1 Surakarta pada 27 Januari 2024 Kegiatan Kampus Expo ini memberikan banyak kesempatan bagi para siswa Untuk mendapat lebih banyak informasi tentang kampus-kampus yang ingin dituju Lalu ada pula stand-stand makanan dan minuman Untuk UMKM yang tentunya menarik banyak perhatian dari para siswa Penampilan Tarisaman dari program Bording School Man 1 Surakarta Juga mendapat banyak perhatian baik dari para siswa maupun pengendangan Setiawan Tiada Tara selaku pembicara Kampus Expo 2024 Juga memberikan materi kepada para siswa kelas 12 Untuk bisa mempersiapkan hal-hal sebelum masuki universitas Baik, pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan siswa Yang mengikuti acara Kampus Expo di Man 1 Surakarta Baik, Kak silahkan perkenalan diri terlebih Saya Ana dari Man 2 Surakarta Saya Zaharo dari Man 2 Surakarta Baik, apa nih manfaat dari kakak mengikuti kegiatan ini? Biar bisa dapat info dari kampus-kampus lain Biar bisa tahu lebih mendalam tentang kampus-kampus yang diinginkan ke depannya Baik, lalu apa kesan dan harapan kakak dengan mengikuti acara ini? Oke ya Kesannya Semoga tuh bisa keterima di PTN Imbian sih Ya semoga bisa sama sih Baik, terima kasih banyak kak atas jawabannya Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan saat ini Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!